Golok yanci pedang pelangi jilid 16 tamat. Tak sampai 5-6 gebrakan, secara beruntun Tong Popo telah menerima dua kali bacokan sekalipun tidak parah, namun cukup menggetarkan sukma Tong Popo. Setelah sadar bahwa ia bukan tandingan Ho Leng Hong, tiba-tiba nenek itu berkata lirih, hei, orang si Ho, jangan terlalu mendesak diriku, kau masih ingin menolong Hui Beng Cu tidak tergerak juga hati Ho Leng Hong, serangan goloknya dikendurkan, lalu balik bertanya, kau sanggup menolongnya jika kau mau melepaskan diriku, tentu saja aku mempunyai care untuk menolongnya lolos dari cengkeraman orang, Coba jelaskan dulu setelah terluka, sampai sekarang, Sam Kong Cu dari Cimo Ai Hwe belum meninggalkan lembah ini, hanya aku yang mengetahui di mana dia bersembunyi, kalau kau setujui untuk melepaskan diriku dari sini, dia akan kuserahkan padamu, dengan ia sebagai sandera, apa susahnya untuk memaksa pihak Cimo Ai? Hwe membebaskan Hui Beng Cu, mencorong sinar matuh Ho Leng Hong, ia menarik kembali goloknya seraya bertanya, sekarang dia berada di mana sedang merawat lukanya dalam lembah ini, asal Ho Tai Hiap bersedia memberi jalan lewat, sekarang juga kuajak kau kesana titik baik. Ayo bawa aku kesana golok Leng Hong segera ditarik kembali dan memberi jalan lewat, secepat kilat Tong Popo kabur dari situ. Leng Hong, cepat cegat dia teriak Tong Siao Sian kaget. Ho Leng Hong mengulapkan tangannya seraya berkata dengan suara tertahan, baik-baiklah mengatur urusan lembah sini, serahkan orang itu kepadaku, Jangan mengirim orang untuk menyusulnya, aku akan kembali dengan cepat, Tong Siao Sian masih ingin tanya lagi, tapi Ho Leng Hong telah melayang ke sana menyusul Tong Popo, sebagian besar anak murid Nikok telah berkumpul di belakang lembah ini hingga bangunan induk terasa lenggeng dan sepi. Tong Popo langsung kembali ke tiang lawan, ibaratnya anjing yang kena gebuk, ia pulang dengan lemas dan murung. Kendati pun dalam gedung saat itu tinggal beberapa orang pelayan saja, orang-orang itu pun diusir keluar semua. Dalam keadaan demikian, kecuali kepada diri sendiri boleh dibilang ia tidak percaya pada orang lain lagi, selain itu ia pun tak berani berdiam lama dalam lembah, maka sebelum meninggalkan tempat itu untuk selamanya, beberapa macam barang berharga perlu dibawa serta. Di antara barang mestika termasuk juga dua bilah golok pusaka, yang pertama adalah Yan Cipo Tu dari Tian Pohu, sedang yang kedua adalah golok sabit dari Hui Beng Cu. Terhadap asli tidaknya golok mestika Yan Cipo Tu untuk sementara waktu belum dapat ditentukan, maka dia hanya menyandangnya di punggung, sementara golok sabit milik Hui Beng Cu dipegangnya dan siap dipergunakan untuk menghadapi segala kemungkinan. Ho Leng Hang mengadang jalan perginya di tengah halaman, begitu ia muncul, pemuda itu segera menegur dengan ketus, Kim Hang Giok bersembunyi di mana? Kalau tidakkah serahkan padaku, jangan harap meninggalkan lembah Mikok dengan selamat. Sesudah lolos dari kepungan, apalagi golok mestika sudah berada dalam genggaman, Tong Popo kelihatan tidak takut lagi, katanya sambil tertawa, Hotai Hiap, antara kau dan aku ibaratnya air sumur tak melanggar air sungai, Aku harap kau jangan mendesak orang keterlaluan, selewatnya hari ini, rasanya kita masih akan berjumpa lagi, boleh saja aku tidak mencampuri urusan dalam lembah kalian, tapi harus kau serahkan Kim Hang Giok kepadaku, sebab itulah syarat bagimu untuk meloloskan diri dari sini, bila orang itu kuserahkan padamu, dapatkah kau menjamin bahwa Tong Xiao, Sian akan mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan semua kekuasaan Mikok kepadaku itu urusan lembah kalian, aku tidak dapat memberi jaminan seperti itu, makanya aku pun tak dapat menyerahkan Kim Hang Giok kepadamu, jawab Tong Popo sambil tertawa dingin, sebab mereka akan mendukungku kembali ke sini, sudah lama Cimo IHWM menyiapkan orang-orangnya di sekitar sini, kalau aku sampai bentrok dengan mereka, siapa yang akan mendukungku kembali ke lembah ini jadi kau hendak mengingkar janji bentak Leng Hong? Bukannya aku ingkar janji, terus terang ku beritahu, tadi Kim Hang Giok telah kabur pergi dari Mikok, apa yang ku ucapkan tadi tidak lebih hanya siasat belaka, betapa geram Ho Leng Hong, bentaknya, kalau begitu, jangan harap kau bisa lolos dari sini Ho Tai Hiap, sekalipun kau menahan diriku atau menyerahkan diriku kepada Tong Siao Sian untuk dijatuhi hukuman, hal ini pun tidak bermanfaat bagimu, sebaliknya bila kau ikut diriku meninggalkan lembah ini, bisa saja ku bawa kau ke markas rahasia Cimo IHWM, Tentu saja berhasil atau tidaknya kau menolong Hui Beng Cu bergantung kepada kepandayanmu sendiri, aku hanya bertugas membawa jalan, aku tak ingin menyalahi teman. Temanku sendiri, nenek itu sungguh licik dan banyak tipu muslihatnya, jelas tujuannya hanya ingin mempergunakan Ho Leng Hong untuk melindunginya meninggalkan Mikok, andai kata tiba disarang rahasia Cimo IHWM, dia pun pasti akan berpihak kepada Cimo IHWM dan membekuk Ho Leng Hong guna mencari pahala, jadi kalau dia bilang berniat membantu pemuda itu menolong Hui Beng Cu, hal ini jelas hanya tipuan belaka. Tapi Ho Leng Hong seolah-olah tidak berpikir sampai ke situ, setelah termenung sebentar, dia mengangguk, Baik, aku percaya padamu sekali lagi, kalau kau berani membohongi pula, jangan menyesal bila aku tidak sungkan lagi padamu, jangan khawatir, kata Tong Popo dengan tertawa, sekali ini aku bicara sejujurnya. Bayangkan sendiri, setelah kabur dari Mikok, kecuali menuju ke Cimo IHWM, aku dapat kabur kemana lagi Ayo berangkat seru Leng Hong, kemudian, segera ia berangkat lebih dulu meninggalkan gedung tersebut. Tiba di mulut lembah, belasan orang pengawal dari Boklan Petuit telah mengadang mereka, seorang petugas dari Benang Diru segera berkata, Tong Popo telah berhianat dan melarikan diri, Kok Cu memberi perintah agar membekuknya, siapapun dilarang meninggalkan lembah ini, berilah jalan lewat padaku, bila Kok Cu menegur nanti, akulah yang bertanggung jawab, sahut Ho Leng Hong. Ho Huma adalah tamu agung kami, untuk melepaskanmu pergi, kami masih berani melakukannya, tapi Tong Popo titik aku yang membawanya pergi, bila terjadi sesuatu tentu saja aku pula yang bertanggung jawab, petugas penjaga lembah itu menjadi serba susah, katanya dengan ragu, tentang ini titik bagaimana kalau hamba minta persetujuan Kok Cu lebih dulu aku ada urusan yang mendesak, tiada waktu lagi untuk menunggu jawaban kalian, kata Leng Hong dengan tidak sabar, pokoknya sampaikan saja apa yang ku katakan ini kepada Kok Cu, sampai di sini, tanpa menunggu jawaban lagi, ia lantas menerobos lewat lebih dulu. Dengan golok sabit terhunus Tong Popo ikut menerjang keluar pula. Para penjaga tak ada yang berani turun tangan mengelangi mereka, dengan metel, terbelalak terpaksa mereka membiarkan kedua orang itu meninggalkan lembah. Pada waktu pergi Tong Popo masih sempat mendamprat dengan penuh kebencian, tapi para penjaga pura-pura tidak mendengar, setelah kedua orang itu pergi jauh, satu di antara penjaga itu secara hati-hati sekali membuntuti kedua orang itu dari kejauhan. Sekalipun orang itu mengenakan baju barisan benang putih, kenyataannya dia adalah Pang Wan Kun, yang dimaksudkan sebagai markas rahasia Ciremo Ai Hwe oleh Tong Popo, pada hakikatnya adalah rumah gubuk yang terletak di bukit gerbang di belakang Mikok. Sepanjang jalan ia lari berdampingan dengan Ho Leng Hong, ketika mendekati rumah gubuk itu tiba-tiba ia mengerahkan tenaga dalam dan mempercepat langkahnya. Leng Hong kuatir nenek itu akan kabur, buru-buru mengerahkan tenaga dalam untuk menyusul. Satu di depan yang lain di belakang, dalam waktu singkat kedua orang telah tiba di tanah lapang di depan rumah gubuk itu. Tiba-tiba Tong Popo mencabut gelok lengkungnya sambil membentak, Ho Leng Hong, jangan kau mendesak orang keterlaluan, aku sudah terperosot seperti ini, tapi kau masih mengejar tiada hentinya. Hektometer, biarlah aku beradu jiwa denganmu, seraya berkata goloknya terus berputar dan menerjang Ho Leng Hong. Tapi baru bergebrak beberapa jurus, mendadak ia berlagak tidak tahan, permainan goloknya menjadi kalut, bersamaan itu ia berteriak dengan gugup, nonalik giok, cepat bantu aku. Sam Kong Cu telah terjebak dalam Mikok, kalian tak dapat berpeluk tangan belaka, di tengah teriakannya itu, bayangan manusia segera bermunculan, dalam waktu singkat dua puluhan orang perempuan berbaju hitam telah muncul di situ. Perempuan-perempuan berbaju hitam itu semuanya memakai baju pendek dengan ujung lengan lebar, rambutnya disanggul tinggi, setiap orang menggenggam sebilah golok panjang sempit dan sebilah pisau pendek terselit diinggang. Bersamaan itu pula, dari balik rumah gugup berjalan keluar dua orang, seorang mengenakan baju warna hijau dan yang lain berjubah biru. Yang memakai baju hijau itu adalah Kim Lik Giok, sedangkan yang memakai jubah biru belum pernah dijumpainya. Akan tetapi usia maupun kedudukan perempuan berjubah biru ini agaknya di atas Kim Lik Giok, ditinjau dari dandanannya jelas dia adalah seorang perempuan asing suku Wainu. Begitu muncul ia lantas membentak, tahan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Han, akan tetapi logatnya kaku sehingga kedengarannya sangat lucu. Tong Popo dan Ho Leng Hang segera menarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang, serem tak para perempuan Ainu yang berada di sekeliling tempat itu bergerak maju dan mengurung kedua orang itu rapat-rapat. Tong Popo kelihatan tercengang, serunya, nona ini adalah titik dia adalah Toa Suci, jawab Kim Lik Giok, bernama Kim Lik Giok, ketua perkumpulan kami, Kim Lik Giok, ketua Cimo Ai Hwe. Tanpa terasa Ho Leng Hang berpaling ke arah perempuan itu, usia Kim Lik Giok baru 26-27 tahun, amat cantik dan sedikit agak genit, diam-diam hatinya tergiur juga. Sementara itu Tong Popo tersenyum ketika mengetahui bahwa perempuan itu adalah ketua Cimo Ai Hwe, katanya cepat, Oh, rupanya Toa Kong Chu, terimalah hormatku, tak usah banyak adat, sahut Kim Lik Giok ketus, benarkah apa yang kau ucapkan tadi? Aku dengan perkumpulan kalian telah mengikat petali persahabatan, untuk apa aku berbohong tapi, mengapa kau menderita kekalahan sedemikian mengenaskan? Kenapa Simo Ai bisa terjebak dalam mikot semuanya itu adalah gara-gara orang Si Ho ini sahut Tong Popo sambil menuding Ho Leng Hang dengan ujung goloknya. Secara ringkas diceritakannya bagaimana Ho Leng Hang dan Tong Siow Sian memasuki istana S, bagaimana Kim Hang Giok terluka dan bagaimana Nenek Po memberikan kesaksiannya titik. Tampaknya Lem Giok tidak tertarik pada urusan Tong Popo berebut kekuasaan dengan Tong Siow Sian, semua perhatiannya hanya tertuju pada soal Kim Hang Giok, kembali ia tanya, kalau Simo Ai terluka, mengapa kau tidak membawanya kemari? Kenapa kau meninggalkannya dalam lembah setelah terluka parah? Sam Kong Chu tidak leluasa untuk bergerak, terpaksaku sembunyikan di dalam gua di balik gunung-gunungan dalam taman tiang loan, tempat itu sangat rahasia dan tak mungkin bisa ditemukan orang, setelah urusanku gagal, sebetulnya aku hendak menolongnya kabur, tapi orang Si Ho ini mengikuti diriku terus-menerus, dalam keadaan demikian terpaksaku pancing ia kemari. Bila Ho We Chu ingin menolong Sam Kong Chu, silakan membekuk Ho Leng Hang lebih dulu, kemudian kita bersama-sama kembali ke Mikok dan melenyapkan Tong Siow Sian, tentu Sam Kong Chu bisa kita selamatkan. Kim Leng Giok mendengus, HMM, maksudmu kami harus membantumu untuk melenyapkan musuh tangguh melebih dulu, kemudian mengantarmu pulang untuk menjadi penguasa Mikok? Tidak, aku tidak bermaksud begitu, sahutong Popo cemas, setelah terjebak dalam lembah, keadaan Sam Kong Chu berbahaya sekali, kita tak bisa mengulur waktu lagi, kendatipun kalian membantuku, sama artinya menolong Sam Kong Chu, tindakan ini akan menguntungkan kedua pihak, ya, tapi urusan beradu jiwa dengan musuh, kau minta Cimo Ai. HMM melakukannya bagimu sebetulnya kita tak perlu beradu jiwa dengan musuh, kata Tong Popo lagi, Ho Leng Hang adalah calon suami Tong Siow Sian, asal kita berhasil membekuknya, tidak sulit untuk memaksa Tong Siow Sian menuruti kehendak kita, kalau begitu, silahkan kau sendiri membekuk orang itu, tapi Tong Popo menjadi sangsi, orang ini telah berhasil menguasai golok lembah kami, dengan kekuatanku seorang sulit merobohkan dia, lantas apa gunamu kecuali berpeluk tangan menunggu hasil yang menguntungkan, apa yang bisa kau lakukan bentak Kim Leng Jiok? Sambil mengulap tangannya ia lantas berseru, bunuh orang itu titik belum habis ucapannya, Kim Leng Jiok yang berada di sampingnya tiba-tiba menyela, tunggu sebentar, masih ada persoalan hendak ku tanyakan padanya, perempuan Ainu yang berada di sekeliling telah mengangkat golok tinggi-tinggi sambil maju memperkecil lingkaran kepungan, mereka telah siap melancarkan serangan. Tong Popo, kata Leng Jiok kemudian, kita telah bekerja sama, adalah pantas kalau masing-masing berusaha dengan sepenuh tenaga dan saling tolong menolong, kini Samoai terluka, kau tidak melindunginya, sebaliknya malah kabur sendiri, tak heran kalau Toa Chi menjadi marah, kalian hanya menyalahkan diriku, kenapa tidak menyalahkan diri sendiri kata Tong Popo dengan marah, ketika Kim Hang Jiok menyeludup ke dalam istana es untuk mencuri belajar Ang Siu Tzu Hoat. Sebelumnya ia tak pernah memberitahukan apa-apa kepadaku, tapi setelah kejadian itu aku telah menyembunyikan dia, apakah aku pun salah tentu saja bukan seluruhnya kesalahanmu, aku ingin tanya padamu. Benar amankah tempat sembunyi Samoai? Tanglung-tanglung tidak aman tiba-tiba seorang menyela ucapan Tong Popo. Menyusul ucapan tersebut, serombongan besar bayangan orang melayang ke atas tanah lapang, titik mereka adalah kedua belas jago kelompok benang diru yang memimpin empat puluhan orang pasukan berbenang hitam yang tergabung dalam boklan Petui. Di tengah berkelebatannya bayangan merah, dalam waktu singkat puluhan perempuan pendek berbaju hitam suku Ainu itu sudah terkepung. Sebagai pemimpinnya bukan lain adalah Tong Siao Sian. Kok Chu Lembah Miko, sedang yang berbicara adalah Pang Wan Kun. Dua anggota boklan Petui menggotong sebuah pembaringan kayu, di atas pembaringan membujur tubuh Sam Kong Chu Kim Hang Giok yang tertutup jalan darahnya. Air muka Kim Lem Giok dan Kim Lik Giok berubah menjadi pucat seperti mayat, mereka menatap Kim Hang Giok yang berada di pembaringan dengan rasa cemas dan gelisah. Keadaan Tong Popo lebih mengenaskan lagi, ibaratnya seekor anjing liar yang menghadapi jalan buntu, dengan sinar metu yang penuh rasa cemas. Ya celingukan ke sana kemari sambil berusaha keras mencari kesempatan untuk kabur. Tapi hampir ratusan orang telah mengepung sekeliling tempat itu, cahaya golok berkilauan, apalagi di sampingnya masih berdiri seorang Ho Leng Hang yang mengawasinya tanpa berkedip, ingin kabur. Jelas bukan pekerjaan gampang. Walaupun Pang Wan Kun tidak mengenakan seragam Miko, kini ia merupakan seorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam Miko, terdengar ia berseru dengan suara lantang, Cimo Ai Hwe bukan saja berani memasuki tempat terlarang lembah kami dan mencuri belajar ilmu silat kami, kalian pun berani pula melindungi buronan lembah kami, bicara soal kesalahan kalian pantas dihukum mati, bila ada di antara kalian yang mau melepaskan senjata dan menyerahkan buronan, kok cu kami bersedia mengampuni dosa kalian dengan memberi jalan hidup. Nah, sekarang siapa yang ingin hidup dan siapa ingin mati terserah pada pilihan kalian sendiri, Kim Leng Giok dan Kim Lik Giok tidak bicara apa-apa, kedua puluh orang perempuan Ainu pun tak ada yang melepaskan senjata, jelas kendatipun mereka merasa tak bisa menang menghadapi lawan liai, namun mereka pantang menyerah dengan begitu saja. Menyaksikan keadaan ini, Pang Wan Kun berpaling ke arah Tong Siaw Sian, gadis itu pun mengangguk. Hal ini berarti segala sesuatunya telah diserahkan kepada Pang Wan Kun untuk memutuskan. Dengan wajah serius pelahan Pang Wan Kun mengangkat tangan kanannya, lalu berkata, kalian sendiri yang mencari mampus, jangan menyesal jika pihak kami tidak memberi kesempatan lagi kepada kalian. Baru saja ia hendak menetahkan anak buahnya untuk melancarkan serangan, tiba-tiba Kim Leng Giok menengadah sambil tertawa terbahak-bahak. Hei, kematian sudah berada di ambang pintu apa yang kau tertawakan bentak Wan Kun. Benar, ilmu Golok Ang Siu Tzu Hoat dari Mikok memang tiada tandingan di dunia ini, apalagi dengan jumlah orang yang banyak, bila terjadi pertarungan mungkin saja Cimo Ai Hwe kalah, tetapi sebelum menderita kekalahan total, kami pun tak akan melepaskan orang yang berada di tangan kami. Sambil berpaling ke arah rumah gubuk, bentaknya, Su Heng, Gusur ke keluar orang-orang itu dari dalam rumah gubuk terdengar suara orang menyahut, menyusul muncul naserombongan orang. Orang pertama adalah laki-laki setengah umur bertubuh pendek tapi kekar, di belakangnya mengikuti dua orang laki-laki berbaju pendek dan menggusur seorang lelaki dan seorang perempuan. Lelaki itu berusia lima puluhan, berwajah keren, bermuka merah, beralis tebal dan dibelenggu oleh tali sekujur badannya sehingga mirip seorang tawanan. Yang perempuan adalah Hwi Beng Cu, ia pun dibelenggu kencang dengan golok dipalangkan pada tengkutnya. Ho Leng Hang kata Kim Leng Giok kemudian, tahukah kau siapa tawanan laki-laki ini? Jika kau ingin tahu, silakan tanya sendiri kepada Pang Wan Kun tak perlu tanya, aku tahu dia pastilah pemilik gedung Hiyang Inhu dari Ho Yang, Tai Yang Tu, golok matahari, Hwi Bek Ling Hahaha, kau memang pintar sekali kata Kim Leng Giok sambil tertawa, kalau begitu, kau tentu mengetahui bukan? Seandainya orang-orang Mikok sampai turun tangan, apa yang akan ku perbuat terhadap kedua orang ayah dan anak ini? Hawa amarah terpancar dari wajah Ho Leng Hang, bentaknya dengan menahan gram, perselisihan kalian dengan Mikok apa sangkut pautnya dengan mereka ayah dan anak. Tidakkah kau merasakan perbuatanmu itu terlalu rendah dan kotor? Mereka ayah dan anak mempunyai hubungan dengan kau, dan kau adalah tamu agung Mikok, asal kau mau tampil ke depan, perselisihan di antara kedua pihak baru bisa terselesaikan, jawab Kim Leng Giok dengan tertawa. Leng Hang hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa. Kembali Kim Leng Giok berkata, kami tidak mempunyai permintaan lain, aku hanya ingin menggunakan kedua orang ini untuk ditukar dengan Samuai Ku Hang Giok, kemudian Cimoai Hwe akan segera angkat kaki dari tai pasan ini. Mengenai Tong Popo, ku serahkan penyelesaiannya kepada kalian, entah bagaimana pendapat Hawa Tai Hiap dengan syarat ini, belum sempat Ho Leng Hang menjawab, dengan gusar Tong Popo telah berteriak, perempuan busuk, lantaran posisiku sudah tersudut, makakah setelah menyeberang sungai lantas menghancurkan jembatan. Hektometer, terus terangku beritahukan padamu, tidak segampang itu rencanamu bisa terpenuhi, bila aku si nenek tak mampu meloloskan diri, kalian perempuan asing busuk juga jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Hei, apa gunanya kau marah kepada kami aja Kim Lam Giyok, bukannya aku tak sudi membantumu, adalah kau yang mencelakai Samoai lebih dahulu. Kemarahan nenek Tong tak terkendalikan lagi, tiba-tiba ia putar goloknya dan menerjang ke arah rumah gubuk itu. Begitu dia turun tangan, serem tak perempuan-perempuan Ainu yang berada di sekeliling sana pun turun tangan mengalanginya, serem tak cahaya golok dan bentakan nyaring lantas berjangkit di sana-sini. Sekalipun jumlah perempuan Ainu itu sangat banyak, ilmu golok mereka jauh ketinggalan bila dibandingkan angsyu tuhoat dari Mikok. Begitu pertarungan berkobar, beruntun 45 orang telah terluka, Tong Popo berhasil menerobos lingkaran tersebut. Tapi di luar lingkaran kepungan perempuan Ainu itu masih ada sekelompok besar anak murid Mikok. Dengan tenaga dalamnya yang sempurna, secara neka Tong Popo menerjang. Cegat jalan perginya, mati atau hidup, bekuk dia bentak pang wankun. Empat jago benang biru sering tak maju bersama mengadang jalan pergi Tong Popo. Waktu itu Tong Popo mulai menyadari lemahnya kekuatan sendiri, bukan pekerjaan gampang untuk menembus kepungan rapat itu, tapi ia pun sadar bila menyerah berati mati, sebaliknya kalau nekat mungkin masih ada harapan untuk hidup, maka seperti hari mau terluka, goloknya diputar sedemikian rupa untuk menghadapi kepungan musuh. Baru 3-4 gebrakan, salah seorang lawan kena dibacok baunya sehingga melompat mundur. Seorang jago kelompok benang biru dengan cepat melompat maju untuk menutup kekosongan tersebut, dengan demikian posisinya masih tetap empat lawan satu. Makin lama Tong Popo makin nekat, di tengah bentakan-bentakan gusar yang nyaring, kembali ia berhasil membacok rogoh seorang lawan. Begitu orang itu terluka dan mundur, segera orang lain menutupi kekosongan tersebut, sedikit pun tidak memberi peluang bagi Nenek Tong untuk melarikan diri. Keadaan tersebut amat tidak menguntungkan Nenek Tong, karena kawanan jago benang biru berjumlah 12 orang, sedangnya cuma seorang diri, apalagi di luar lingkaran kepungan masih ada 40 orang lebih pasukan bok lantui. Pertarungan ini betul-betul pertarungan kalap seperti seekor binatang yang terjebak, sengit dan tegang, seperti demonstrasi kelihayan ilmu golok aliran Miko, semua ini membuat para perempuan Ainu yang berada di sekitar situ menjadi tertegun. Baju merah saling berkelebat, cahaya golok menyilaukan mata. Bagaimanapun Tong Popo hanya seorang diri, dalam suatu kesempatan akhirnya suatu bacokan sempat mampir juga pada pahanya. Darah segera berhamburan membasai pakaiannya yang berbenang parak itu, begitu kehilangan banyak darah, tenaga makin lemah, gerakannya jadi lamban, akhirnya lengan kiri dan pinggang juga kena bacokan. Tong Popo tidak tahan lagi, sambil melepaskan serangan, buru-buru ia mundur dengan sempoyongan. Tiba-tiba satu tangan memayang tubuhnya, menyusul terdengar Ho Leng Hang menghela nafas panjang, ai, apa gunanya saling membunuh dengan sesama saudara perguruan, lepaskan golokmu Popo sekuat tenaga. Tong Popo bermaksud menyerang pula, tapi pergelangan tangan segera kesemutan dan golok lengkung sudah dirampas oleh Ho Leng Hang. Segenap anggota Mikok menyambut kejadian itu dengan sorak kegirangan, serem tak mereka menerobos kepungan perempuan-perempuan Ainu dan berkerumun ke depan titik. Jangan buru-buru turun tangan, seru Ho Leng Hang, ada yang hendak ku katakan lebih dulu, dengan sebelah tangan memegang golok dan tangan lain memayang Tong Popo, pemuda itu berkata lebih jauh, Nona Tong, bersediakah kau mengawalkan permintaanku? Kenapa? Kau ingin mintakan ampun baginya? Sebenarnya aku tidak berhak mintakan ampun bagi Tong Popo yang telah melanggar peraturan Mikok, tapi bagaimanapun dia adalah ahli waris Ang Iho Winiu, ia kebelingar dan melakukan kesalahan besar lantaran kemaru kekuasaan, apakah Nona bersedia memandang hubungan persaudaraan dan mengampuni jiwanya? Biarkan dia hidup sampai akhir hayatnya alam lembah dengan status sebagai orang hukuman Tong Siaw Sian mengernyitkan alis, lalu berkata, Ia telah menipumu masuk ke istana es, berulang kali ingin mencelakai jiwamu, apakah kau telah melupakan semua itu? Ho Leng Hang tertawa getir, bila mana bisa mengampuni orang, ampunilah dia. Ia sudah tua dan paling ban terhidup beberapa tahun lagi, apa salahnya kalau kita ampuni jiwanya dan memberi kesempatan kepadanya untuk melewatkan sisa-sisa kehidupannya saat ini Tong Siaw Sian termenung sejenak akhirnya ia mengangguk, baiklah, ku kabulkan permintaanmu, tapi ilmu silatnya harus dipunahkan dan sepanjang hidupnya ditahan dalam penjara terima kasih, Nona Leng Hang segera memberi hormat. Ia lantas melepaskan golok mestika yang cipotu dari punggung Tong Popo, menutup jalan darahnya dan menyerahkan nenek itu kepada dua orang petugas benang diru untuk menggusurnya pergi. Semua perempuan Ainu yang berada di sekitar situ dapat mengikuti adegan tersebut, mereka sama terharus sehingga banyak di antaranya tanpa sadar menurunkan samurainya masing-masing. Ho Leng Hang menyapu pandang sekejap wajah orang-orang di sekelilingnya, lalu dengan suara lantang berkata, kalian semua adalah perempuan baik-baik bangsa Ainu, kenapa kalian mau diperalat orang dan jauh-jauh menyeberangi lautan datang ke Tionggoan untuk mengantar kematian? Ketahuilah, laki-laki dan perempuan secara kodrat mempunyai kewajiban yang berbeda, perempuan Ainu terkenal bijak dan alim, apa gunanya kalian datang ke wilayah Tionggoan ini? Apakah kalian tidak rindu pada orang tua yang berada di negerimu sendiri? Perempuan Ainu itu saling pandang tak seorang pun bersuara atau memberi komentar. Ho Leng Hang, jangan kau memecah belah kekuatan Cimo Ai Hwe teriakim Lam Giok, kami perempuan bangsa Ainu sudah muak dan tak tahan diperbudak oleh kaum pria macam kau, sebab itu kami mengambil keputusan untuk mendirikan Cimo Ai Hwe, kami pun ingin membuat kaum lelaki merasakan bagaimana rasanya kalau ditindas dan diperbudak orang, sekalipun demikian, sepantasnya kau dirikan Cimo Ai Hwe di negerimu sendiri yang menindas dan memperbudak kalian dan bukan laki-laki bangsa Tionggoan, apa gunanya kalian bikin kacau di wilayah Tionggoan kami ini? titik seketika Kim Lam Giok terbungkam, tapi setelah berpikir sebentar, katanya lagi, hal ini disebabkan daratan Tionggoan sangat luas dan rakyatnya banyak, kami akan mendirikan Cimo Ai Hwe di sini lebih dulu, setelah daratan Tionggoan kami kuasai, tidaklah sulit bagi kami untuk menguasai bangsa Ainu, Ho Leng Hang tersenyum, katanya, sayang perempuan Tionggoan kebanyakan berwatak bajik, tak mudah mereka terpengaruh, kalau tidak percaya tanyalah kepada puluhan orang perempuan Tionggoan yang hadir di sini, siapa di antara mereka yang mau menggabungkan diri dengan Cimo Ai Hwe puluhan anggota Mikok sama tergelak, mereka merasa persoalan Cimo Ai Hwe ini sangat lucu dan tak seorang pun tertarik untuk menjadi anggota, tiba-tiba Leng Hang berkata dengan kering, masalah Tong Popo telah berakhir, seperti apa yang dijanjikan oleh Mikok Kok Chu, barang siapa ingin pulang ke negeri asalnya dalam keadaan hidup boleh segera membuang senjatanya ke tanah, masing-masing akan diberi pesangon seratus tahil perak untuk ongkos pulang, kalau tidak, maka Taipasan akan menjadi kuburan kalian untuk selamanya, baru selesai ia berseru, belasan orang di antara dua puluhan perempuan Ainu itu membuang senjata mereka dan mengundurkan diri ke samping. Buru-buru Kim Leng Giok membentak dengan bahasa Ainu, ternyata bentakan itu tak ada gunanya, kembali ada beberapa orang membuang senjata mereka. Kim Leng Giok menjadi gugup, katanya dengan agak gemetar, Hotai Hiap, kami tidak ingin memusuhi dirimu, asalkan Samuai Hang Giok dilepaskan, kami segera akan angkat kaki dari sini, ya, kalau tidak terpaksa kami akan bunuh Wipek Ling dan putrinya lebih dulu, kemudian baru bertarung mati-mati melawanmu, sambung Kim Leng Giok. Holeng Hang menjeleng kepala, Kim Hang Giok telah mencuri belajar ilmu aliran Miko, perbuatannya itu melanggar peraturan Miko, aku tidak berhak melepaskannya, kalau kalian berani melukai ayah dan anak keluarga Hu itu, jangan harap kalian bisa lolos dengan selamat, barusan kau telah mintakan ampun bagi Tong Popo, sekarang apa salahnya kami pun mintakan ampun buat saudaraku pinta Kim Leng Giok. Tong Popo adalah anggota lembah, sebaliknya Kim Hang Giok hendak meninggalkan lembah ini, jadi aku tak bisa memintakan ampun baginya, Kim Peng yang sejak tadi membungkam mendadak mementak, Holeng Hong, jangan latah, kalau punya kepandayan, beranikah bertaruh dengan ku bertaruh bagaimana? tanya Leng Hong. Beranikah kau berdua denganku tanpa menggunakan ilmu golok aliran Miko, jika kau menang, kami bersedia membubarkan Cimo Ai Hwe, semuanya bergabung dengan Miko dan selamanya tidak pulang ke negeri asal, seandainya aku kalah tanya Ho Leng Hong sambil tertawa. Kalau kau kalah, maka haruskah suruh Tong Siaw Sian membubarkan Miko dan bergabung dengan Cimo Ai Hwe, Miko akan menjadi pusat markas besar perkumpulan Cimo Ai Hwe kami, maaf, aku tak dapat menerima taruhan seperti itu, karena Miko bukan miliku, kata Leng Hong sambil menggeleng kepala. Kau tidak berani menerima tantanganku Ai Jekim Peng sambil tertawa dingin. Bukannya tidak berani, aku tak bisa menyanggupi titik aku setuju mendadak seorang menyambung. Orang itu ternyata adalah Tong Siaw Sian. Leng Hong melenggong, katanya cepat, Nona, persoalan ini bukan masalah kecil, Miko mempunyai aturan leluhur yang ketat. Andai kata titik tak ada andai kata, Aku percaya kau pasti akan merebut kemenangan. Sudah lama Kim Peng berdiam di wilayah Leng Lam, kata Leng Hong dengan kening berkerut. Ia sudah apal sekali tayang sin tu. 13 bacokan panas matahari, dari Hiang Ing Ho, aku tidak mempunyai keyakinan akan menangkan perarungan ini. Tong Siaw Sian tertawa, dia cuma berlatih ilmu golok dan tak pernah berlatih ilmu pedang, lagi pula kecuali Ang Siu Tsu Hoat, di dunia dewasa ini ada ilmu golok macam apakah yang sanggup menandingi poin petai sik, delapan jurus sakti pembuyar mega. Kemahiranmu itu kok cu sendiri tidak khawatir, apalagi yang kau khawatirkan bisik pang wan kun, turun tanganlah, beri ajaran setimpal pada sikit itu. Kenyataannya tidak mengizinkan Ho Leng Hong untuk bersangsi lebih lama, karena waktu itu Kim Peng dengan langkah lebar telah menuju ke tengah harna, semenara perempuan-perempuan Ainu serta anggota Miko yang berada di tanah lapang telah mengundurkan diri dari situ. Terpaksa Ho Leng Hong mengangkat bahu, setelah menyelipkan yang Cipo Tsu keikat pinggang, sambil menenteng golok lengkung yang menyongsong ke depan. Setelah kedua orang itu berdiri berhadapan, ternyata Ho Leng Hong lebih tinggi satu kepala daripada Kim Peng, sebaliknya pinggang Kim Peng satu kali lebih besar dibandingkan pinggang Ho Leng Hong. Yang satu langsing dan jangkung, yang lain kekar dan pendek, masing-masing telah mengambil posisi siap tempur. Ho Leng Hong membawa dua bilah golok, Kim Peng juga memegang samurai panjang dan sebilah pedang pendek. Ingat kata Kim Peng kemudian sambil menengadah, kau tak boleh menggunakan angsyu Tsu Ho Ad dari Mikot jangan khawatir sahut Leng Hong sambil mengangguk. Kita tidak membatasi jumlah jurus, pokoknya menang kalah ditentukan bila salah seorang terkena, barang siapa berhenti di tengah jalan, dia dianggap kalah, boleh. Untuk memperoleh kemenangan, semua pihak diperkenankan mempergunakan care apapun, tapi hanya terbatas saling menutul saja, baik tiba-tiba Kim Peng berseru ke arah belakang Ho Leng Hong, hei, nona, harap mundur sedikit, tidak boleh membantu secara diam-diam Ho Leng Hong mengira ada orang hendak membantunya secara diam-diam, cepat ia berpaling titik. Pada saat ia berpaling itulah cahaya golok secepat kilat mengulung pinggangnya. Ternyata Kim Peng hanya pura-pura membentak untuk mengalihkan perhatian pemuda itu, lalu ia menyergap secepat kilat. Karena tidak menyangka, hampir saja Ho Leng Hong termakan serangan itu, buru-buru ia bergeser ke samping dan putar badan titik. Kendatipun tebasan itu berhasil dihindari, tapi Kim Peng telah berhasil merebut posisi di atas angin, samurainya berputar sedemikian rupa sehingga berwujud satu lingkaran sinar, dalam sekejap ia telah melancarkan tujuh-delapan kali tebasan maut. Di bawah tekanan musuh yang bertubi-tubi, Ho Leng Hong tak sempat menghentikan gerak tubuhnya, dia terdesak mundur sejauh satu tombak lebih, ia membentak dan segera ayun goloknya untuk menangkis dengan keras lawan keras. Terang mendadak Ho Leng Hong merasa tangannya menjadi ringan, ternyata golok lengkung itu patah menjadi dua. Ho Leng Hong jadi teringat pada cerita Hui Beng Cu, dikatakan bahwa ayahnya, Hui Pek Keling, terpikat oleh Kim Lem Giyok lantaran ingin mencari sebilah golok mestika, rupanya golok mestika yang berada di tangan Kim Peng inilah yang dimaksudkan. Padahal golok lengkung juga golok pilihan, siapa sangka sekali bentrok lantas kutung menjadi dua, pantas Kim Peng seperti begitu yakin pada pertarungan ini, rupanya ia mengandalkan golok mestika tersebut. Tanpa senjata di tangan, posisi Ho Leng Hong menjadi berbahaya, terpaksa ia buang gagang golok itu, ia berjumpalitan di udara dan melayang lewat di atas kepala Kim Peng, kesempatan itu dipergunakan melolos golok mestika Yan Cipo Tu yang terselip di pinggang itu. Kendatipun Yan Cipo Tu telah dipoles dengan cairan air raksa sehingga menutupi ketajamannya, paling sedikit ia tak khawatir goloknya akan terpapas kutung lagi. Oleh sebab itu, begitu melayang turun ia lantas mengembangkan goloknya dan melancarkan serangan balasan. Kim Peng masih juga berusaha untuk mengutungi Yan Cipo Tu, tapi setelah beberapa kali bentrokan tidak berhasil, ia mulai khawatir dan ketakutan. Dengan demikian, Ho Leng Hong dapat merebut kembali posisinya, ia mendesak maju terus. Dalam paniknya Kim Peng ganti serangan, kali ini dia khusus menyerang tiga arah bagian bawah lawan, dengan potongan badan yang pendek, ia mengelilingi kaki Ho Leng Hong dengan gerakan cepat dan mengembangkan ilmu golok Tai Yang Sintu dari Hiyang Ingu. Tai Yang Sintu ini bukan cuma bergerak cepat, sewaktu dikembangkan golok itu memancarkan hawa berwarna merah darah bagaikan kobaran api. Tentu saja untuk memainkan ilmu golok Tai Yang Sintu ini banyak tenaga dalam yang harus digunakan. Tapi Kim Peng seperti memiliki tenaga yang tiada habisnya, permainan goloknya Tian Lamakian cepat, di antara putaran goloknya, kabur merah menyelimuti angkasa dan seakan-akan mengurung Ho Leng Hong dalam sebuah tungku api yang membara. Hawa udara yang panas tentu saja tidak enak, ditambah lagi Ho Leng Hong yang jangkung harus menghadapi lawan yang cebol, keadaan ini sangat tidak menguntungkan dia, tak lama kemudian sekujur badannya sudah basah kuyuk oleh keringat. Tapi ia pun berhasil menemukan sesuatu yang aneh golok mestika Yang Cipo itu seakan-akan kian lama kian bertambah tajam. Ia jadi teringat pada pesan Pang Goan, bahwa matu golok Yang Cipo itu telah dipoles dengan air raksa sehingga kelihatannya tumpul, tapi kalau digarang api sehingga air raksa meleleh, maka ketajamannya akan pulih kembali, jangan-jangan lantaran Kim Peng menggunakan ilmu golok Tai Yang Sintu, maka air raksa pada metu golok menjadi meleleh. Ho Leng Hong masih juga tidak percaya, pada suatu kesempatan, tiba-tiba ia membacok tubuh lawan dengan sepenuh tenaga. Sesungguhnya Kim Peng mempunyai peluang untuk berkelit, tapi diam-diam timbul hawa napsa membunuhnya. Mendadak golok dipindah ke tangan kanan, kaki setengah berlutut, dengan jurus Heng Ka Kim Kho, menangkis melintang batang emas, ia sambut bacokan lawan dengan keras-lawan keras, sementara tangan kiri secepat kilat melolos pisau pendek dari pinggang dan menikam lambung anak muda itu. Jurus serangan ini benar-benar ganas dan kejitong siyausian menjerit saking terkejutnya. Keadaan waktu itu memang gawat, tangkisan samurai Kim Peng telah mengunci mati golok Ho Leng Hong, sementara tikaman tangan kiri berlangsung dalam jarak yang amat dekat, serangan yang tidak terduga titik. Serentak jeritan ngeri berkumandang menggetar perasaan setiap orang. Hampir setiap orang yang berada di situ menganggap Ho Leng Hong pasti terluka, tapi kenyataannya ternyata tidak. Yang terluka sebaliknya adalah Kim Peng, golok panjangnya kutung, bahkan seluruh lengan kirinya ikut terpapas kutung juga, darah membasai sebagian besar tubuhnya dan ia sendiri roboh tak sadarkan diri. Tangan kirinya yang menggenggam golok pendek itu tergeletak di samping kaki Ho Leng Hong, ujung jolok itu sempat melubangi jubah luar yang dikenakan anak muda itu. Ho Leng Hong berdiri termangu di situ sambil mengawasi golok mestika yang cipoto itu dengan terkesima, tampak bingung dan tak habis mengerti. Tiba-tiba Kim Leng Giok menjerit, Orang si Ho, kau benar-benar rendah dan tak tahu malu, tadi telah janji hanya terbatas saling menutul saja kenapa sekarang kau gunakan serangan sekeji ini sepatah. Katapun Ho Leng Hong tidak bersuara, ia hanya menutup jalan darah sekitar luka Kim Peng, lalu mengangkatnya bangun. Lepaskan dia. Lepaskan dia, bentak Kim Leng Giok dengan gusar. Leng Hong tetap membungkam, ia menerobos kepungan orang Mikok dan berhenti di hadapan Tong Siao Sian, tanyanya lirih, apakah Nona membawa obat penghenti darah Tong Siao Sian mengangguk? Pang Wan Gun segera mengeluarkan sebutir pil dan diangsurkan. Ho Leng Hong mencekokkan obat itu ke mulut Kim Peng, kemudian katanya, aku telah salah melukainya, untuk membayar kesalahan ini, bersediakah Nona memenuhi suatu permintaanku? Katakanlah, asal aku sanggup pastiku kabulkan, harap Nona membebaskan Kim Hong Giok, biar mereka membawa Kim Peng pergi, segala akibatnya akan kutanggung sendiri. Tong Siao Sian ragu-ragu sejenak, katanya, Apakah kau lupa bahwa Kim Hong Giok telah mencuri belajar Ang Siu Tzu Hoat kita? Melepaskan harimau kembali ke gunung hanya akan mendatangkan bencana bagi kita di kemudian hari? Leng Hong mengangguk, aku akan menunggu sampai mereka berhasil meyakini Ang Siu Tzu Hoat, lalu menentukan suatu tempat untuk berdua lagi, bagaimanapun aku tak ingin orang asing menertawakan bangsa kita yang cuma sanggup menyerang orang yang sedang susah mencorong tajam sinar metle, Tong Siao Sian, katanya sambil tertawa, baik, sebagai bangsa yang besar harus memiliki jiwa ksatria seperti itu, ia lantas memberi tanda, dua orang pengawal lantas membebaskan Kim Hong Giok dari pengaruh tutukan. Padahal kau pun tak perlu menyalahkan diri sendiri, bisik pangwan kun kemudian, apa yang terjadi dapat kita saksikan dengan jelas, caramu melukainya dengan tidak sengaja, sebaliknya dia yang berhati keji dan bermaksud merenggut nyawamu. Ho Leng Hong tertawa hambar, bangsa Ainu tersohor berpandangan picik dan berjiwa sempit, bagaimanapun yang terlukakan dia, bicara sampai di sini, ia lantas serahkan Kim Peng kepada Kim Hong Giok, katanya, ku tahu nona telah mengikuti kejadian tadi dengan metu kepala sendiri, semua budi dan dendam hanya menyangkut aku orang siho seorang dan sama sekali tak ada hubungannya dengan ayah dan anak keluarga hui, ku harap nona segera mengambil keputusan, Kim Hong Giok menggut-manggut, sambil mengangkat tubuh Kim Peng ia berjalan ke rumah gubuk. Tapi baru beberapa langkah, mendadak ia berpaling dan berkata, apakah semua keputusanku akan kau terima? Tentu saja kau tidak menyesal. Pasti tidak Kim Hong Giok tertawa, ia percepat langkahnya dan kembali ke rumah gubuk itu. Apakah perlu kita kepung rumah gubuk itu untuk mencegah niat jahat? Mereka melukai ayah dan anak keluarga hui tanyawan pun kemudian. Aku rasa tidak perlu, jawab Leng Hong sambil menggeleng, aku percaya Kim Hong Giok bukan manusia semacam itu, akan tetapi kejadian selanjutnya ternyata di luar dugaan mereka semua. Sekembalinya ke rumah gubuk, Kim Hong Giok sama sekali tidak membebaskan hui pekling dan hui beng cu, setelah tiga bersaudara seperguruan itu berunding sejenak mereka mengantar Kim Peng masuk ke dalam rumah, kemudian Kim Lem Giok tampil ke depan dan berkata, harap N.I.O. Hu Jain dari Tian Poh Hu datang kemari sebentar untuk merundingkan sesuatu, permainan apalagi yang hendak dilakukan perempuan asing ini, di Sik Wan Kun agak bingung. Penuhi saja permintaan mereka, jangan khawatir, Ujar Leng Hong, tampaknya mereka tidak bermaksud jahat, kalau tidak, tak mungkin dia memanggilmu dengan sebutan demikian, Tong Siaw Sian ikut berkata, ya, sebelum meninggalkan Tai Ipasan, tak nanti mereka berani melukaimu, mungkin saja mereka hendak merundingkan syarat meloloskan diri dari sini, terpaksa Wan Kun memberanikan diri menuju ke rumah gubuk itu, kedatangannya segera disambut oleh Kim Lem Giok dan diajak masuk ke dalam rumah, selang sejenak Wan Kun muncul kembali seorang diri. Sekembalinya dari rumah gubuk itu, ternyata ia menghindari Ho Leng Hong dan langsung mengajak Tong Siaw Sian ke samping serta berbisik-bisik dengan suara lirih. Hei, apa yang kalian rundingkan tak tahan Ho Leng Hong lantas menegur. Tong Siaw Sian tidak menjawab, tapi ia segera menetahkan pasukannya kembali ke Mikok. Leng Hong bingung sekali, ia berdiri termangu dan tak tahu apa gerangan yang terjadi. Sudahlah, jangan melongo saja, Pegu Wan Kun sambil tertawa misterius, mari kita pulang dulu ke Mikok. Persoalan ini sebentar pasti akan ku beritahukan padamu. Secara teratur pasukan Bok Lan Tui memubarkan kepungan dan kembali ke lembah, ternyata para perempuan Aenu bekas anggota Cimo Aihwe Lantas membuntuti pula di belakang mereka, kemudian empat bersaudara Kim, Hwi Pek Ling dan Hwi Beng Cu sekalian juga meninggalkan rumah gubuk, ikut kembali ke Mikok. Ho Leng Hong yang selama ini terkenal cerdik, kali ini benar-benar dibuat bingung dan tidak habis mengerti oleh kejadian ini, upacara perkawinan diselenggarakan dalam Mikok bukan cuma meriah saja, bahkan amat megah dan mewah, aneka warna lampion bergelantungan di sana-sini, suasana gembira ria meliputi seluruh pelosok lembah. Semenjak dulu Mikok selalu mengadakan pesta perkawinan bagi Kok Cunya, tapi tak satu kalipun sedemikian megah dan meriah seperti upacara perkawinan sekali ini. Karena menurut pengumuman resmi pihak Tiang Loan, bahwa sejak hari perkawinan itu, Kok Culembah Mikok tidak harus lagi dijabat oleh seorang perempuan, kedudukan itu pun tidak bersifat turun-temurun lagi, setiap lelaki maupun perempuan yang berbakat cerdik dan berhati mulia mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan Kok Cule berikutnya. Tentu saja, menyusul perubahan tata keru jabatan seorang Kok Cule, banyak peraturan lain yang kurang sesuai mengalami pula perubahan dan penambahan, semenjak itu lembah Mikok tidak putus hubungan dengan dunia luar lagi, asal mereka tidak berniat jahat, setiap saat boleh masuk ke lembah untuk berdagang ataupun menetap di situ titik. Akan tetapi semua perubahan ini tidak berhasil juga membuat Ho Leng Hang paham terhadap persoalan yang selama ini mengganjal hatinya, persoalan tersebut akhirnya dipahami juga setelah upacara perkawinan dilangsungkan. Ternyata pengantin perempuan yang berdiri di sisi permadani merah ada dua orang. Yang satu adalah Tong Siaw Sian sedang yang lain ialah Kim Hang Giok. Hui Pek Ling dan Hui Beng Cu telah menjadi comblangnya, pihak Tiang Lo Wan menjadi wali untuk Tong Siaw Sian, Pang Wan Kun dengan kedudukan sebagai Enco bertindak selaku wali Ho Leng Hong, sedangkan wali untuk Kim Hang Giok ternyata adalah Kim Peng yang kini berlengan buntung. Kim Lem Giok dan Kim Lik Giok menjadi pendamping pengantin, bukan pengantin perempuan yang didampingi, dengan satu di kiri dan yang lain di kanan mereka justru mengapit Ho Leng Hong. Ho Leng Hong sendiri tidak menyangka akan digiring begitu saja, sedikit sanksi segera ia dijepit oleh kedua orang iparnya hingga tak mampu berkutik lagi. Dengan nada menggertak Kim Lem Giok berkata, tahu diri sedikit, jangan coba kabur dari sini. Ketahuilah, untuk menjamin agar ilmu golok Ang Siu Tzu Hoa tak sampai tersiar keluar, terpaksa sama ai menerima bujukan kami dan mau dimadu, kalau kau berani menelantarkannya, hati-hati kalau kami pun akan menuntut dendam terpapasnya lengan Su Heng kami, Ho Leng Hong tertawa getir, tapi perkawinan adalah masalah besar yang menyangkut kehidupan seseorang, seharusnya kalian memberitahukan kepada ku lebih dahulu, ah, kenapa memberitahukan padamu Tukas Kim Lem Giok, ensel bagaikan ibu, asal N.I.O. Hu Jin sudah setuju, apalagi yang bisa kau katakan ya apalagi yang bisa dikatakan Ho Leng Hong. Bagaimanapun juga mereka sudah berada di ruang upacara, tentu saja ia tak bisa berteriak, juga tak dapat kabur, terpaksa ia pasrah nasib terhadap apapun yang akan menimpa dirinya. Padahal di dunia ini pasti sangat banyak lelaki yang ingin pasrah nasib semacam itu, sayang mereka tidak mujur seperti apa yang dialami Ho Leng Hong. Tamat.